Hanya demi anak presiden, maka dibatalkanlah prinsip-prinsip kompetisi itu. Kurayan dia tadi itu, jauh lebih bermutu daripada kalimat, jangan khawatir, saya udah ada di sini. Apa, Buan, itu? Di dalam 9 tahun ini, yang terjadi bukan pemberantasan korupsi dan penegakan HAM, tapi penegakan korupsi dan pemberantasan HAM. Itu yang terjadi. Aris Asrar kemarin dihukum 4,5 tahun. Adalah dia menegakkan HAM. Jadi HAM itu diberantas melalui pengadilan. Saya, status saya sekarang tersangkah. Lawyer saya namanya Aris Asrar. Nah, dia mau dipenjara. Sementara saya nggak ada lawyer. Kena, Cukat. Padahal kita dua-duanya mengucapkan kritik terhadap pelanggaran HAM. Otaknya di mana, Cukat? Oke, terima kasih. Teman-teman, Pak Dikini, teman saya, dia sengaja membuat forum. Forum diskusi akal sehat Indonesia. Tingkatnya forum ASI. Air susu Indonesia. Karena itu yang menyehatkan kita. Yang racun itu, ada ASI yang lain yang racun. Air susu istana. Dan racun itu yang sedang menghantui kita. Karena itu, kalau kita dengar tadi, oke 10 tahun mungkin kita bayangkan sulit betul. Di dalam 9 tahun ini, yang terjadi bukan pemberantasan korupsi dan penegakan HAM. Tapi penegakan korupsi dan pemberantasan HAM. Itu yang terjadi. Aris Asrar kemarin dihukum 4,5 tahun. Adalah dia menegakkan HAM. Jadi HAM itu diberantas melalui pengadilan. Saya, status saya sekarang tersangkah. Apalagi. Penjara. Lawyer saya namanya Haris Asrar. Nah, dia mau dipenjara. Sementara saya enggak ada lawyer. Kan enggak, coba kan? Padahal kita dua-duanya mengucapkan kritik terhadap pelanggaran HAM. Terutama di wilayah-wilayah yang ada sumber daya alam tuh. Extractive Industry tuh. Saya ditersangkakan. Karena menyebarkan berita bohong tentang IKN dan Omni Baselow. Bayangin coba. Tersangkanya perdata 4, pidananya 28. Jadi saya menghadapi 32 kasus. Padahal saya mengucapkan kritik. Negara tersinggung. Negara memperkarakan saya. Dimana di dunia ini negara memperkarakan warga negara? Otaknya dimana coba? Kepala negara kita pilih. Atas nama hukum dia berkarakan saya. Loh anda itu, kepala negara itu kacung saya. Kepala negara, calon-calon presiden. Jadi pengemi suara hari ini kan. Pilih saya nomor 1, 2, 3. Mereka peminta-minta begitu jadi presiden. Mereka menghalangi kami, warga negara, untuk mengkritik mereka. Sinting. Kalau terjadi percekcokan, saya protes pada presiden, saya protes pada menteri. Yaudah bicara aja seperti ini kan. Emang kalau saya kritik itu kejahatan. Jahat itu kalau saya sakiti orang dan dia luka. Pejabat negara itu gak boleh luka. Karena kita gaji dia. Tetapi korupsi terjadi karena pejabat negara mengalami surplus kekuasaan. Sumber korupsi itu karena ada surplus kekuasaan. Ada hirarki akhirnya. Dan itu yang kita persoalkan sekarang. Keputusan Mahkamah Konstitusi dibatalkan oleh keputusan Majelis Kerumatan Mahkamah Konstitusi, MK-MK. Anda lihat. Putir ke-8 di dalam keputusan atau kesimpulan yang ditandatakan oleh Jimli Asidik. Ketua MK bersalah secara etik. Karena membuka ruang intervensi pihak luar. Kan punya begitu. Kita lihat struktur kalimatnya. Membuka ruang intervensi pihak luar. Jadi ketua MK membuka ruang supaya ada intervensi pihak luar. Masu akal gak kalimatnya? Membuka ruang. Intervensi itu terjadi kalau dipaksa dibuka. Kalau kita tanya siapa yang mengintervensi ketua Mahkamah Konstitusi? Apakah saudara Yopi? Ketua BEM. Bisa mulai warman. Tidak mungkin. Karena Yopi tidak punya kekuasaan di atas ketua MK. Apakah yang mengintervensi? Ketua Mahkamah Konstitusi adalah tukang bakso di belakang Mahkamah Konstitusi, di warung. Pinggir jalan. Tidak mungkin. Tukang bakso levelnya tidak di atas ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi pertanyaannya siapa yang mampu untuk membuka ruang itu? Memaksa membuka. Ya orang yang ada di atas ketua Mahkamah Konstitusi. Logikanya begitu. Rektor Uni Suda Semula Warman tidak mungkin mengintervensi ketua Mahkamah Konstitusi. Yang mampu mengintervensi adalah dia yang kekuasaannya berlebih di atas ketua Mahkamah Konstitusi. Dasarnya itu. Siapa dia? Presiden Wakanda. Pasti tidak ada cara lain untuk terangkan itu. Hanya Jokowi Dodo sebagai Presiden yang mampu mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Itu kesimpulannya. Jadi dalilnya begitu. Tapi tentu Jim Lee tidak mau sebut itu. Harusnya Jim Lee sebut. Tapi kita PRS tahu. DPR tahu. Lalu pemerintah lakukan. Jadi korupsi terjadi karena ada surplus kekuasaan. Itu yang kita menghentikan. Apa akibatnya bagi anak-anak muda? Hari ini ada 15,5 juta pemuda Indonesia mengalami gangguan jiwa. Karena kehilangan harapan. Data dari Departemen Kesehatan. Tidak punya harapan tentang masa depan. Mengalami gangguan jiwa. yang punya akses untuk pergi pada dokter jiwa. Hanya 2 persen. Selebihnya frustrasi. Anda mungkin bagian dari itu. Anda tidak tahu. Anda tidak tahu. 2045 Anda mau jadi apa di situ. Ketika Presiden Jokowi mengatakan. kalian generasi baru. Kalian generasi baru di 2045 akan jadi bonus demografi. Hidup kalian akan sejahtera. sekarang kita hitung perlahan-lahan. Jumlah pencari kerja per hari ini ada 60 juta orang. Negara musti siapkan lapangan kerja untuk menampung 60 juta orang ini. anak muda Anda lulus. Jadi bonus demografi. Tapi Anda tidak punya pekerjaan. Tugas negara adalah menyediakan pekerjaan. di dalam ilmu ekonomi setiap pertumbuhan 1 persen growth 1 persen dia membuka 400 ribu lapangan kerja. Kalau ekonomi kita tumbuh maksimal 5 persen bahkan bank dunia bilang enggak paling 4,3 persen. Sebut saja yang disebut oleh Pak Jokowi 5 persen tumbuh. Artinya ekonomi yang tumbuh 5 persen hanya mampu menyerap 5x 400 ribu yaitu 2 juta lapangan kerja. Yang 58 juta itu mau ke mana? Anda bayangkan masa depan. Tetapi dijanjikan bahwa Anda akan jadi bonus demografi itu. Kan itu omong kosong namanya itu. Jadi kita mesti berpikir bahwa pemerintah bikin hoax setiap hari. Janji bonus demografi, janji Indonesia emas di 2030-2045 itu adalah hoax. Apa yang buat? Jokowi bikin hoax. Tapi kalau saya mengucapkan, saya ditangkap atas dasar undang-undang ITE. Menyebarkan berita bohong. Lo memang bohong. Lo kita bikin kalkulasi hari ini gampang sekali kan? Padahal tugas negara yang dibebankan oleh konstitusi kepada kepala negara adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Rawat fakir miskin. Hanya itu tugas presiden. Kalau kita hitung sejak sekarang, apakah fakir miskin sudah dirawat oleh negara? 120 juta orang hari ini miskin. 19, juta manusia Indonesia setiap malam tidur dengan perut kosong. Karena kelaparan. Itu angka tertinggi di Asia. Kelaparan di Indonesia paling tinggi di Asia. Berapa IQ nasional kita? Tinggal 78. Sedikit di atas simpanse. Serius saya terangkan. Jadi data-data ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi gagal memenuhi perintah konstitusi yaitu cerdaskan kehidupan bangsa. 78 IQ itu overtanding dengan IQ Singapura 115, IQ Vietnam 105. Itu 2045. Tidak mungkin. Si Yopin ini yang mesti mengatur pikiran beragam dari mahasiswa Unmul. Yang harus nyago dengan polisi. Yang harus nyago dengan rektor. Dia memimpin Unmul dengan tekanan yang sangat besar. Artinya dia lebih mampu memimpin keadaan krisis daripada Gibran. Gibran tidak pernah diuji dalam keadaan krisis. Karena bapaknya Presiden. Di situ kemaksiatan politik kita. Hanya demi anak Presiden maka dibatalkanlah prinsip-prinsip kompetisi. Kurayan dia tadi itu jauh lebih bermutu daripada kalimat jangan khawatir saya sudah ada di sini. Apapun itu. Kita ingin agar supaya kompetisi itu fair. Jadi dari awal kenapa Gibran berhasil mencapai posisi itu sekarang? karena dia memperoleh surplus kekuasaan dari ayahnya. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.